Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Akatsuki merupakan kelompok paling sadis di dalam anime Naruto, yang mana tujuan kelompok tersebut adalah menciptakan perdamaian lewat sebuah jutsu yang bernama Mugen Tsukiyomi. Oleh karena itu, pemimpin Akatsuki tidak memilih anggota yang sembarangan, karena tujuan dari Akatsuki sangatlah besar, dan impian tersebut tidak tercapai ketika anggotanya adalah ninja biasa. Nah, pembahasan kali ini sangat berkaitan dengan siapakah anggota terlemah hingga terkuat dalam organisasi tersebut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut anggota Akatsuki terlemah hingga terkuat versi efek anime. Juzo Biwa Pada list pertama, kita mulai dari yang terlemah yaitu Juzo Biwa. Juzo Biwa berasal dari desa kabut, dan ia sangat membenci desanya. Meskipun begitu, ia adalah anggota dari tujuh pendekar pedang terkuat. Nah, kekuatan utamanya adalah pedangnya yaitu Kubi Kiribochou. Dengan pedang tersebut, ia sangat ditakuti oleh shinobi lainnya. Nah, sebelum menjadi anggota Akatsuki, kekuatannya pun cukup kuat, ditambah lagi setelah berpartner dengan Uchiha Itachi. Namun, kekuatan dari Juzo belum sepenuhnya diperlihatkan karena ia mati saat melawan Yagura atau Jinchuriki dari Sanbi. Hidan Hidan adalah salah satu anggota yang sangat kuat. Akan tapi, ia tidak pernah menggunakan strategi saat bertarung. Oleh karena itu, ia berpartner dengan Kaguzo. Di balik semua itu, ia mempunyai kekuatannya sangat langka yaitu Abadi. Ia mendapat kekuatan tersebut setelah belajar ajaran Yasin. Nah, dengan kekuatannya tersebut, ia berhasil membuat musuhnya kewalahan atau bahkan mati. Contohnya, saat melawan Yugito dan Asuma. Namun pada akhirnya, Hidan mati saat melawan Shikamaru. Karena pada saat itu, Shikamaru menguburnya dengan kertas peledak. Nah, jika Hidan bisa menggunakan otaknya untuk bertarung, maka Hidan akan menjadi salah satu anggota Akatsuki yang paling ditakuti. Deidara Deidara merupakan anggota Akatsuki yang cukup kuat. Kekuatannya berasal dari mulut yang berada pada tangan dan tubuhnya. Dengan mulut tersebut, ia bisa merubah tanah liat menjadi bahan peledak. Akan tapi, ia sangat ceroboh saat melakukan penyerangan, di mana ia sering meledakan segala hal di sekitarnya. Nah, untuk kekuatan yang paling menarik yaitu C-Zero, C-1, C-2, C-3, dan C-4. Nah, dari C tersebut, semua dampak dari ledakannya sangat kuat, terutama C-Zero. Jusu C-Zero diperlihatkan saat melawan Sasuke, di mana saat itu, ia kehabisan cara untuk membunuh Sasuke, yaitu dengan cara menggunakan jusu C-Zero atau bunuh diri, di mana mulut di dadanya memakan tanah liat yang sangat banyak, yang kemudian membuat ledakan yang beradius 10 km yang berbentuk bintang. Nah, saat diedo Tensei, diedara sangat diwaspadai oleh alianshi Shinobi, karena ia bisa menggunakan ledakan tanpa bisa mati sekalipun. Shin Uchiha Shin merupakan salah satu subjek percobaan dari Orochimaru. Sebelumnya, Shin bukanlah berasal dari klan Uchiha. Nah, Orochimaru membuat manusia buatan karena terinspirasi dari Danzo. Oleh karena itu, Orochimaru membuat Shin Uchiha. Shin digambarkan mempunyai 15 syaringan di mata dan tubuhnya, jadi kekuatan dari Shin sangat menarik. Selain itu, ia bisa membangkitkan mangeku syaringan dengan mata Shisui. Bicara soal kekuatan, Shin Uchiha memiliki justru ruang dan waktu. Hal itu memungkinkan untuk berpindah dengan cepat dengan kekuatan syaringan. Bukan hanya itu saja, ia memiliki kemampuan yang menarik, yaitu ia bisa mengendalikan senjata dengan menendainya dengan syaringan. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya di hadapan Naruto, Shin Uchiha tidak bisa apa-apa. Sasori Sasori sebelumnya adalah ninja dari Tsunagakure. Tapi karena suatu alasan, ia bergabung dengan Akasuki. Sasori biasanya dikenal dengan sebutan si pasir merah. Kekuatan yang dimilikinya sangat menarik, yaitu bermain boneka atau bisa dikenal dengan Kagusu. Saking terampilnya membuat boneka, ia menciptakan berbagai macam bentuk dan serangan yang kuat. Bukan hanya itu saja, ia menjadikan dirinya sebagai boneka. Selain itu, ia juga mendapatkan boneka dari KZKG ketiga. Nah, kekuatan dari boneka tersebut hampir sama seperti aslinya. Untuk jutsu terkuatnya adalah Akahigi Hyakinosuen. Juru tersebut adalah kumpulan dari seribu boneka. Dengan juru tersebut, Sasori berhasil menghancurkan satu negara sendirian. Kakuzu Kakuzu merupakan anggota Akazuki yang penampilannya cukup aneh. Di anggota Akazuki, Kakuzu adalah satu-satunya orang yang memiliki kokotan yang aneh namun kuat. Yaps, Kakuzu sering dikenal dengan keabadiannya. Sebenarnya bukan abadi karena ia memiliki enam jantung, di mana jantungnya berisi monster-monster yang memakai topeng. Kelima monster tersebut memiliki elemen yang berbeda-beda. Nah, di Akazuki, ia berpartner dengan Hidan. Seperti yang kita lihat, mereka berdua cukup tidak akur. Akan tapi, di saat mereka bertarung, mereka cukup kompak. Kekuatan yang diperlihatkan Kakuzu sangatlah kuat. Bagaimana tidak, ia berhasil membuat Kakashi dan tim 10 dibuat kewalahan. Padahal, ia hanya sendirian. Nah, yang paling menarik dari kekuatannya tersebut, ia bisa mengambil jantung orang lain untuk dijadikan penghati jantung yang hancur. Namun pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Naruto dengan jurus barunya yaitu Rasen Churiken. Konan Konan adalah wakil dari ketua anggota Akazuki. Nah, di Akazuki, Konan jarang diperlihatkan bertarung. Pertama kali bertarung, diperlihatkan hanyalah kekuatan kertasnya saja. Karena ia selalu dilindungi oleh Nagato dari apapun. Nah, kekuatan penuh Konan diperlihatkan saat melawan Obito. Dan ternyata, kekuatannya pun sangat kuat. Di mana ia bisa membuat lautan menjadi kertas peladap. Yang mana saat itu membuat Obito hampir mati. Akan tapi, Obito rasil selamat dari ledakan tersebut menggunakan Izanagi. Zesu Zesu di Akazuki hanyalah sebagai pencari informasi atau mata-mata. Zesu sendiri ada dua yaitu Zesu putih dan hitam. Di mana Zesu putih memiliki kekuatan yang hebat yaitu bisa meniru bentuk dan cakra lawan secara sempurna. Akan tapi, Zesu putih memiliki kelemahan yaitu saat bertarung. Sebaliknya, Zesu hitam sangat kuat dalam bertarung. Zesu sebenarnya hanyalah Zesu hitam. Dan ternyata, Zesu hitam lahir di masa-masa Kaguya. Di mana saat itu, ia dilahirkan karena hasrat jahat dari Kaguya. Jadi Zesu tidaklah benar-benar kuat. Hanya saja, karena kelicikannya membuat Madara terhasut ke dalam kebenciannya. Orochimaru Orochimaru di anggota Akatsuki tidak terlalu lama yaitu sekitar 2-3 tahun sebelum Hitachi masuk ke dalam organisasi. Sebelumnya, ia masuk Akatsuki karena ia hanya ingin mengetahui kekuatan dan juga tujuan dari ketua Akatsuki. Nah, kekuatan yang diperlihatkan saat menjadi anggota tersebut tidak banyak. Salah satu jurus yang diperlihatkan adalah Edo Tensei. Namun jurus tersebut masih belum sempurna. Bicara soal kekuatan dari Orochimaru, mungkin kalian sudah tahu. Jadi hanya itu saja informasi kekuatan dari Orochimaru saat menjadi bagian dari Akatsuki. Kisame Hoshigaki Kisame merupakan shinobi pelarian dari desa kabut. Juga, ia memiliki pedang dari salah satu pedang legenda Kirigakure yaitu Samehada. Pedang itu ia dapatkan setelah membunuh Fubuki Suikazan. Sejak saat itu juga, ia bergabung dengan Akatsuki. Alasannya, karena ia tidak memiliki tempat tinggal dan tujuan lagi. Nah, di Akatsuki, ia satu tim dengan Uchiha Itachi. Kekuatan dari Kisame sangatlah kuat. Itu dibuktikan saat melawan Roshi Shijinjuri Kionbi. Di mana ia berhasil mengalahkannya tanpa terluka parah. Nah, bukan hanya itu saja. Kisame dikenal dengan biju tebarekor. Dengan kekuatan tersebut berhasil membuat bi kewalahan. Untuk kekuatan terbesarnya yaitu Daikodano Jutsu. Di mana, serangan tersebut berbentuk seperti hiu yang bisa menyerap cakra serangan lawan. Dan setelahnya, membuat serangan dari Kisame akan berkali-kali lipat lebih kuat. Uchiha Obito Obito merupakan dalang dibalik berubahnya Akatsuki. Karena ia sudah menghasut Nagato agar berjalan di jalannya. Sebelumnya, kekuatan Obito di saat kecilnya masih belum terlihat. Akan tapi, karena kejadian yang menimpanya, kekuatannya pun berubah menjadi berkali-kali lipat. Di mana fisik dan kemampuan bertarungnya menjadi cukup kuat. Ditambah lagi, ia sudah membangkitkan mata Manginko Sharingan. Nah, kekuatan dari mata tersebut adalah berteleportasi Jutsu bernama Kamui. Selain itu, di saat Perang Dunia Shinobi keempat, ia berhasil menjadi Jinchuriki Jubi. Di mana kekuatannya setara dengan Rikudo Senin. Dengan kekuatannya tersebut, ia berhasil mempurak-puranakan aliansi Shinobi. Tak terkecuali dengan Naruto dan Sasuke. Pada akhirnya, ia kembali ke jalan yang benar setelah Naruto membuat hati Obito berubah. Dan untuk menebus dosa-dosanya, ia rela mati demi membantu Naruto untuk melawan Madara dan Kaguya. Uchiha Hitachi Hitachi adalah Shinobi berbakat dari desa Konoha. Kekuatannya pun sudah terlihat pada saat kecilnya. Sampai-sampai, ia sudah menguasai beberapa Jutsu keturunan dari klan Uchiha. Dengan kekuatannya yang dimilikinya, semua orang di desa Konoha kenal dengannya. Namun setelah kejadian pembantaian klan Uchiha, Hitachi dicap sebagai burunan kelas atas. Oleh karena itu, ia menetap di Akatsuki. Nah, saat di Akatsuki, Hitachi satu tim dengan Kisame. Bicara soal kekuatan, Hitachi mempunyai banyak Jutsu. Di antaranya adalah Tsukiyomi, Amaterasu, dan Susanoo. Pada akhirnya, Hitachi mati saat melawan Sasuke. Nah, saat perang dunia Shinobi keempat, Hitachi kembali dihidupkan melalui Edo Tensei. Nah, pada saat itu, diperlihatkan kekuatan Hitachi yang sangat hebat. Dimana ia bisa lepas dari Jutsu Edo Tensei dengan menggunakan gen Jutsu Kotoa Matsukami. Selain itu, ia juga berhasil menghentikan Jutsu Kabuto dengan kemampuan Izanami. Nah, sangat kuat bukan kekuatan dari Uchiha Hitachi? Sebenarnya, dengan kekuatan yang dimilikinya, Hitachi bisa menjadi ketua dari anggota Akatsuki. Bisa dibilang, kekuatan dari Hitachi seimbang dengan Nagato. Uzumaki Nagato Nagato merupakan ketua dari organisasi Akatsuki. Juga ia adalah orang terkuat dari Akatsuki, karena ia memiliki mata yang spesial yaitu Rinnegan. Kekuatan matanya tersebut sangat mengerikan dimana ia mempunyai berbagai macam Jutsu dan jurus yang mestinya sangat kuat. Menariknya lagi, ia bisa menghidupkan orang mati lewat Jutsu Rinne Tensei dan kemudian menjadikannya sebagai alat untuk bertempur. Hal tersebut dibuktikan saat melawan Naruto, dimana pada saat itu, Seishi Konoha hancur dengan kekuatan dari Nagato. Namun dengan kemampuannya tersebut, ia tidak berhasil mengambil biju di dalam Naruto. Malah sebaliknya, ia membantu dan meminta Naruto untuk mewujudkan impiannya. Nah, di saat Perang Dunia Shinobi keempat, Nagato dihidupkan kembali, dimana kekuatannya tersebut berbeda seperti sebelumnya. Pada saat itu, kekuatan Nagato seperti Rikudo Senin. Nah, mungkin itulah anggota Akatsuki terlemah hingga terkuat. Jika mereka dihidupkan kembali di era Boruto, maka akan seperti apa jadinya? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. selamat menikmati